Bismillahirrahmanirrahim Dari selasa tanggal 19 September 2023, kembali kami dipercayakan untuk membina proses pembangunan RBW dengan ukuran 8 x 12 setinggi 3 lantai yang ada di Dusun Baranarombe, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwuk. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau Bapak Ibu biasa melihat di Jalan Poros ini, ini adalah Jalan Poros dari Baktang menuju ke Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwuk. Nah seperti ini, dan RBW binaan kami kemarin yang baru saja telah selesai kami kerjakan gedungnya namun belum dibuat tata ruangnya dengan ukuran 5 x 25 setinggi 3 lantai. Ada berada di samping kiri saya ya, dan kebetulan tepat di sampingnya, Alhamdulillah pemilik gedung kembali mempercayakan kepada kami untuk membina proses pembangunan RBW dengan ukuran 8 x 12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Dan langkah awal yang telah kami lakukan adalah yang pertama kita adakan penimbunan dulu seperti ini. Ini adalah bekas area persawahan saudaraku. Nah seperti ini, ini kita timbun kemudian kita buat rumah-rumah dulu ya. Kalau bahasa dulunya itu deresikit. Nah rumah ini akan nanti ditempati oleh Bapak Arjun. Wajah Bapak Arjun ini tidak asing di channel Youtube kita ya. Karena Alhamdulillah selama kami membangun proses pembangunan RBW Binaan, kami percayakan kepada beliau. Dan hari ini untuk langkah awal kita buat rumah dulu tempat penyimpanan barang ya, termasuk semen. Nah karena ini yang penting ya, ini yang penting tempat nanti tukang seterahat. Nah nanti disini kita akan lantai ya, kita akan lantai semen. Kemudian kita buat meja untuk tempat buat ngopi, masak indomie. Nah seperti ini. Disini nanti kita buat apa namanya? Tempat tidur ya, dari papan. Nah kemudian nanti disini adalah tempat semen dan peralatan ya. Nah seperti itu. Nah baik saudaraku yang saya hormati, kita akan menuju ke fondasinya. Kebetulan proses pembuatan fondasi kemarin telah selesai kita lakukan ya. Kurang lebih satu tahun yang lalu ya. Dan bapak ibu yang pernah melihat proses pembuatan fondasi, yang cakar ayamnya itu kita lapisi dengan terpal. Nah seperti ini ya penampakannya sekarang. Sengaja memang saudaraku untuk pembuatan RBW jumbo seperti ini, fondasi itu kita buat sebelumnya ya. Nah kemudian kita timbun dan kita beri jarak. Apa tujuannya saudaraku? Agar supaya timbunan pada fondasi ini bisa press ya. Nah ketika nanti fondasi sudah membawa beban, posisinya itu sudah kokoh ya. Karena terkadang saudaraku, kalau fondasi belum terlalu kuat, kemudian timbunannya juga belum terlalu press, kemudian kita bangun di atasnya, takutnya nanti dindingnya itu mengalami keretakan ya. Karena terjadi pergeseran fondasi. Nah namun alhamdulillah di fondasi RBW binaan kita ini, kelihatannya sudah padat. Karena kurang lebih satu tahun yang lalu, timbunan ini sudah di, apa namanya, sudah press akibat adanya air hujan ya, yang terus menghantam timbunan ini, sehingga strukturnya sudah padat. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, kurang lebih sekitar lima bulan yang lalu, kita sudah membuat apa namanya, batako ya, seperti ini. Nah, batako yang sering kami gunakan, saudaraku adalah batako yang kami cetak sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ukurannya besar, ya, ini ukurannya besar, ketinggiannya itu 30 cm, maaf, lebarnya 30 cm, kemudian ketinggiannya 20 cm, dan ketebalannya itu ada di 13 cm, seperti ini. Mengapa kita buat batako sebesar ini? Yang pertama, untuk mempertahankan suhu di dalam ruang inap. Kemudian yang kedua, untuk memperirit semen pemasangan, ya, nah, seperti itu. Makanya, ketika kami membangun RBW saudaraku, strukturnya harus kokoh, ya, nah, strukturnya harus kokoh. Nah, silakan Bapak Ibu melihat video-video kami sebelumnya pada saat proses pembuatan pendasi ini, nah, Bapak Ibu akan melihat bagaimana kokohnya pendasi ini dibuat, ya, nah, seperti itu. Tujuannya apa? Adalah untuk menopang material yang ada di atasnya. Seperti RBW binaan kami ini yang ada di sebelah, ketinggiannya sama, ya, ketinggian fondasinya sama. Nah, ketinggiannya fondasi 1 meter, kemudian slope di atasnya 30 cm, lebar kaki fondasi bagian bawah 1 meter, nah, kemudian cakar ayamnya itu 1 meter 75 cm persegi, ya, nah, seperti itu. Dan pada saat proses pengecorannya kemarin, karena ini adalah area persawahan, nah, kita lapisi dengan terpal, fungsinya adalah untuk agar tidak bercampurnya material semen dengan material coran, ya, karena kalau semen dengan tanah bercampur, maka akan mengurangi kekuatan daripada material semen itu sendiri. Itu prinsip, saudaraku, ya. Nah, kemarin jalan masuk ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang tinggi, kemarin sudah dibabat, dan insya Allah besok kita akan semprot, biar rumputnya semua mati, kemudian kita mulai proses pembangunan yang insya Allah hari Kamis akan dimulai proses pembuatan besi tulang dulu, ya, baik itu tiang maupun besi slop. Dan insya Allah untuk proses pembangunan RBI Binaan kami ini dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai akan kami update terus proses pembangunannya, akan kami perlihatkan terus kepada saudara-saudaraku, biar saudara-saudaraku yang ingin merintis usaha di jalur Budi Dayaburung Walet itu bisa lebih mudah mengambil referensi di Youtube, ya. Nah, seperti itu. Karena struktur yang kami buat ini saudaraku adalah struktur yang kokoh dan kuat, ya. Nah, sebagaimana proses pembuatan pendasinya kemarin, lebar pendasi ini itu 8 meter. Kemudian panjang ke belakang 12, ini kita petak 2, ya. Nah, di sini kita petak 2. Ini adalah tiang tengahnya, per 3 meter ada tiang tengah, kemudian per 3 meter setiap antara tiang itu kita pondasi, ya. Kita petak. Nah, setiap 3 meter, sana lagi 3 meter, antara tiang itu kita petak. Setelah itu kita petak tengah juga pendasinya, ya. Masing-masing sudut memilih kecakar ayam. Nah, karena memang dan usahakan saudaraku pada saat melakukan proses pembuatan pendasi itu sebelumnya digambar, ya. Sebelumnya digambar dan dirancang agar supaya pada saat proses pembangunannya nanti itu kita sudah tidak kebingungan, ya. Nah, sudah tidak kebingungan karena memang gambar ini kita terstruktur, ya, sampai ke atas. Nah, itu adalah teknik kita melakukan pembangunan RBW, ya. Dan Alhamdulillah pemilik RBW ini mempercayakan kepada kami untuk melakukan proses pembangunan sampai RBW ini on nantinya kemudian sampai RBW ini berisi. Seperti RBW binaan kami yang ada di sebelah dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai yang baru saja selesai kami buat nanti insya Allah pada saat proses pembuatan tentang ruangnya nanti kemudian pemasangan twitternya itu akan kami perlihatkan pool kepada saudara-saudaraku yang saya hormati biar saudara-saudaraku ada referensi ketika nanti akan membangun RBW. Nah, baik saudaraku yang saya hormati kita apa namanya menuju ke area depan ya kita melihat proses pembuat pembuatan rumah tempat bahannya dulu biar nanti tukang pada saat tinggal di RBW binaan kita ini sudah tidak kelabakan ya karena kita membangun dress kit atau kita membangun rumah dengan ukuran 4x5 yang modelnya lumayan bagus nah disini kemarin kita adakan penimbunan ya karena ini area persawahan kemarin kemudian yang awalnya kita timbun itu adalah jalanan saja ya nah otomatis yang ada di sampingnya ini kemarin masih rendah nah inilah yang kita timbun kemudian nanti di samping rumah-rumah ini adalah nantinya tempat kita menyusun kayu karena memang kayu papan sirip ini kita harus persiapkan sebelumnya saat kita membangun karena papan sirip ini kita harus keringkan dulu biar teksturnya nge-press getahnya keluar dan nanti pada saat dicuci getahnya sudah ada di permukaan semua nah saudaraku yang saya hormati banyak diantara saudaraku yang salah paham ya kenapa rb maaf papan sirip yang sudah dijemur itu dibasahi lagi nah tujuan kita saudaraku menjemur di awal papan sirip itu agar untuk memadatkan tekstur kayu itu ya karena pada saat kayu itu baru selesai di sinsau kayu itu teksturnya masih lembek karena pori-porinya masih terbuka masih basah dengan getah kayu nah tujuan kita menjemur itu sebenarnya saudaraku adalah untuk memadatkan tekstur kayu itu mempreskan ya karena kalau papan sirip itu mengering teksturnya mengeras getahnya keluar nah nanti pada saat proses pencucian papan sirip itu itulah getahnya yang kita cuci saudaraku setelah dicuci akan kering juga saudaraku jadi jangan salah paham ya kita menjemur kayu itu adalah untuk memadatkan tekstur kayu itu yang dari basah ke kering pori-porinya masih terbuka akhirnya padat getahnya keluar ngepres nah itu nanti yang kita cuci seperti itu makanya saudaraku kalau papan dipasang dalam keadaan basah nanti pada saat papannya itu lama-lama akan menimbulkan jarak kenapa karena pada saat papan itu sudah mengering papan itu akan mengecil karena dia ngepres seperti itu fungsi kita menjemur papan siripnya dan insyaallah nanti saudaraku papan yang kita gunakan adalah papan jenis kayu nato tapi-tapi ditau itu semua satu kelas ya tujuannya apa agar papan sirip kita lebih awet dan tahan lama saudaraku ya nah seperti itu mengapa kita selalu menggunakan jenis kayu nato karena kayu nato ini jenisnya jenis kuat ya karena kelas 2 kalau yang seperti ini ini adalah kayu bikauung ini jenis kayu kelas 3 ya nanti yang kita gunakan untuk papan sirip itu adalah kayu jenis kelas 2 kayu jenis nato nato merah bitau tapi-tapi itu satu kelas nanti itu kita jadikan sebagai papan sirip pada RBI binaan kami ini dengan ukuran 8 x 12 setinggi 3 lantai jadi saudaraku yang saya hormati tetap dukung channel kami insyaallah kami akan senantiasa terus berbagi bagaimana proses pembangunan RBI binaan kami untuk selanjutnya ada pengerjaan yang kami lakukan akan kami perlihatkan kepada saudaraku yang saya hormati dan kita melihat ya respon daripada RBI binaan kami yang ada di sebelah dengan ukuran 4 x 23 setinggi 3 lantai dan perlu saya informasikan saudaraku disini ada 3 RBI dan ini adalah calon nah ini adalah RBI binaan kami semua pada saat proses pengerjaan RBI binaan kami dengan ukuran 4 x 23 setinggi 3 lantai mulai dari proses pembangunannya sampai pemasangan Twitter itu saya perlihatkan kepada saudaraku yang saya hormati kalau RBI binaan kami yang 5 x 25 setinggi 3 lantai nanti insyaallah pada saat pemasangan tata ruang dan pemasangan Twitter proses pembersihan akan saya perlihatkan kepada saudaraku yang saya hormati tidak ada yang berniat kami tutup untuk proses pembangunan RBI binaan kami dengan ukuran 8 x 12 setinggi 3 lantai nanti ini mulai dari proses pembersihan sampai bangunannya selesai akan saya perlihatkan juga kepada saudara-saudaraku yang saya hormati ya sambil kita lihat respon ya Alhamdulillah untuk RBI binaan kami dengan ukuran 4 x 23 setinggi 3 lantai nah kita lihat ya respon burungnya yang ada di sana nah luar biasa ya nah mudah-mudahan kita semua selalu sehat saudara-saudaraku semua sehat dan kita mau berbincang-bincang dulu dengan kepala tukangnya bagaimana pak proses pengerjaannya sudah siap siap ya nah mudah-mudahan kita selalu sehat dan ini adalah Bapak Arjun nah Bapak Arjun ini sekarang pakai baju ya sehingga ya tatunya lagi tidak kelihatan tapi nanti pada saat beliau kerja biasanya beliau itu buka baju ya nanti kita lihat tatunya lagi model apa tatunya ya beliau kecil-kecil tapi beliau kuat sudah berapa RB binaan kami yang diselesaikan dengan baik tanpa ada kekurangan ya mudah-mudahan kita sehat saudaraku semua dan kita bisa belajar dari channel youtube ini bagaimana kita berbudidaya burung walet dengan sesuai logika ya wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh